Kembali di Metro Kini, pemirsa pihak berwenang Arab Saudi hingga kini masih menyelidiki penyebab tragedi Mina. Pemerintah Arab Saudi juga belum memberikan keterangan resmi untuk membantah berbagai informasi yang beredar, termasuk tentang adanya hukuman pancung yang diberikan kepada 28 orang yang dinilai bertanggung jawab. Beberapa hari pasca tragedi Mina, kantor berita Libanon al-Diyar mengeluarkan informasi bahwa pemerintah Arab Saudi akan memancung 28 orang yang dianggap bertanggung jawab dalam tragedi Mina. Hal ini pun menjadi pemberitaan di sejumlah media di Indonesia. Meskipun demikian, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait pemberitaan tersebut. Hingga saat ini insiden tragedi Mina masih dalam pendidikan pihak berwenang. Raja Arab Saudi, Raja Salman, memerintahkan agar proses investigasi dipercepat dan mengevaluasi kembali kebijakan serta distribusi tanggung jawab yang ada saat ini. Terima kasih telah menonton!